Saudara Operator Kompetisi Sepak Bola Nasional PT. Liga Indonesia Baru menyerahkan beberapa dokumen sekaligus kembali presentasikan mengenai protokol kesehatan. PT. LIB berharap Polri berikan izin untuk menggelar turnamen prakompetisi sebagai simulasi protokol kesehatan. Operator Kompetisi Sepak Bola Nasional PT. Liga Indonesia Baru terus berkomunikasi dengan Polri terkait perizinan kompetisi. Senin siang, jajaran direksi PT. LIB menemui Bain Telkam Polri di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara PSSI, PT. LIB, Kemenpora, dan Polri pekan lalu. Direktur Operasional PT. LIB Sujarno menjelaskan beragam aspek dibahas dalam pertemuan ini, termasuk mengenai aspek sosial budaya dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, PT. LIB juga menyerahkan beberapa dokumen kelengkapan yang sebelumnya diminta Polri. Dari pertemuan ini, PT. LIB optimistis, Polri akan memberi lampu hijau dalam waktu dekat. Izin ini diperlukan terutama untuk mengejar turnamen prakompetisi yang dijadwalkan digelar mulai 20 Maret. Oleh karena itu, sekaligus turnamen prakompetisi ini juga menguji itu tadi, menguji protokol kesehatan yang sudah kita simulasikan, menguji juga komitmen para supporter itu yang sudah mereka secara ikhlas mereka sudah nyampaikan siap nonton di rumah saja, siap dukung dari rumah saja, tidak akan datang ke stadion, tidak akan nobar, itu seperti itu juga itu yang menjadi komitmen yang perlu diuji nanti pada saat turnamen prakompetisi. Turnamen prakompetisi rencananya akan diikuti 20 tim yang terbagi dalam 4 grup di 4 kota berbeda. Ajang ini digelar mulai 20 Maret hingga 18 April. Angga Nuriski Wan Diansen, Kompas TV, Jakarta Terima kasih. Terima kasih.